Yuk, Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnul Kolbi meresmikan kawasan berdaya tanaman nanas di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Sumatera Selatan. Di sana, Wamen Tan juga melakukan penanaman di lahan seluas 45 hektare. Menurut Wamen Harvig, komoditas nanas merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi besar dalam peningkatan ekspor. Ia berharap pemerintah daerah mendukung program jangka panjang gerakan tiga kali ekspor atau gratieks. Wamen Tan juga meninjau stand yang ada di lokasi acara serta melihat langsung proses pengolahan nanas. Hasil pengolahan serat daun nanas ini bisa menjadi bermacam produk siap pakai seperti kain tenun, pakaian, tanjak dan juga beragam tas. Wali kota Prabu Muli Ridho Yahya mengatakan bahwa komoditas nanas dari daerahnya merupakan produk berkualitas yang sudah mendapat izin ekspor ke Singapura. Namun demikian jumlah produksi yang ada saat ini masih terbatas karena hanya 100 kg per bulan. Sebagai informasi, kota Prabu Muli merupakan penghasil nanas terbesar di Sumatera Selatan. Nanas asli Prabu Muli memiliki rasa yang manis dan limbah nanas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bahan kain tenun. Nanas ini yang digalakan oleh Pak Wali disini, juga ada Pak Wakil Kedeper Provinsi, juga ada Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Binas, ada Pak Wakil Wali Kota juga disini. Ini benar-benar angin segar ya. Artinya bukan hanya sekedar wacana, tapi bagaimana kita membuktikan kepada masyarakat khususnya Sumatera Selatan, juga masyarakat secara nasional bahwa pertamian ini memang bisa dijadikan standaran hidup untuk masyarakat. Pintang oleh Singapura, kita kan 2 tahun per bulan. Kita baru mampu hanya lebih kurang 100 ribu per bulan. Sedangkan disini antara Pali, Mori ini, OI, Prabu ada 3.000 hektare lawan lahan nanas. Mungkin ini bisa dimanfaatkan. Dan kita sangat semangat disini, karena ini ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!